Halo apa kabar kawan-kawan diecaster semuanya ini adalah video youtube kami orish diecast yang pertama mudah-mudahan lancar jaya untuk video yang pertama ini kami akan mereview diecast diecast PO yang datang di bulan ini ada 7 model diecast yang datang oke yang pertama ada kararama kararama jeep wheelies acrylic box keren banget ada tiga buah mobil jeep di dalamnya dengan tiga warna yang berbeda warna hijau gurun pasir dan kamoplates cocok banget nih buat para penggemar diecast militer dia bahannya bahan karet juga loh si nah yang kedua johnny lightning line crusher 680 gulf livery see nah yang lagi hits nih jltlc udah johnny udah line crusher gulf lagi ya kan keren banget dia kap depannya bisa terbuka pintu gak bisa dibuka bahannya bahan karet diatasnya dikasih ban di bawahnya di belakang bagian belakang juga ada ban tutupan nih ditutupin sorry gak dibuka 4800 4800 seluruh dunia kita gak tau ya bener apa enggak nih atau kalau laku dicetak ulang sampai 10.000 kan juga gak ada yang ngitung ya kan kemudian ada white lightningnya white lightning bedanya yang bawah ini reguler ini white lightningnya jadi tuh satu box tuh isi 24 pieces pasti dapet satu white lightning nah white lightning itu bahannya putih bahannya putih nah bedanya nih sama well well johnny lacon yang dulu tuh biasanya kan putih kalau sekarang biasanya hitam nih nah gak tau nih entah mijo nya atau publicnya yang lagi ngirit chat ya makanya biasanya sekarang hitam aja si udah ya ganti berikutnya johnny lightning diorama glove service ford 1959 tow truck nah ini buat derek mobilnya mobil yang mogok dia ada dioramanya dioramanya tuh bahannya polyresin polyresin tuh lihat makanya ini bokeh berat banget bokeh berat cupnya cup depan bisa kebuka bahan karet dan akan saya tunjukkan white lightningnya juga see nah white lightning bahannya doang yang putih nah kayak dulu ya seperti yang tadi saya bilang bahannya berat juga oke berikutnya sambil baca ya kalau gak lupa rogi nih udah pertama kali ada suko landlover defender 90 camel series ini pertama kalinya mijo usa bikin suko eksklusif selain landlover defender tuh juga ada force nah tapi kita gak masukin sih force ya nyesel juga nah detailnya nah oke dinget bahan karet tapi dia cup sama pintinya tidak bisa terbuka gitu loh dan kalau johnny lightning tuh lampunya dicet lampu depannya kalau suko lampu depannya sih akrilik pakai akrilik nah bagus kan oke nah karena dia mijo eksklusif ada juga trisarihan ya case carnya ini dia warnanya warna silver mungkin banyak belum ada yang tau kali ya lembar juga pertama kali sih oke berikutnya kita ada matchbox super fast 50 year anniversary seri day isi 1 dus itu isi 8 pieces yang kita dapat tuh 2 Volvo V60 wagon nah ini lalu lalu ada 1 VW micro 1 Dodge Challenger warna merah kemudian ada 2 buah Datsun 280ZX dan dapat 2 Mercedes Band G63 AMG 6x6 sama dengan 36 dan semua matchbox kali ini yang super fast 50 ini bannya karet tuh bannya karet keren kan oke berikutnya ada Hot Wheels premium pin transport 2019 box G nah ini yang box G masih segel gak dibuka sudah sold out tinggal dikirim ke buyer ya iseng-iseng dibuat review lah biar kontennya makin panjang ya kan isinya 4 pieces ada 2 RWB4 930 1 Mazda dan 1 Playmode Superbird dan yang terakhir yang ketujuh Hot Wheels Pearl and Chrome seri A tahun 2020 nah isinya dia 1 dus isi 24 pieces isinya nah 5 VWT2 pickup 5 5 CV Bell Air Geyser hmm dapet 5 mantep dah buat dijual lagi 4 Corvette Gas Monkey Gerets 4 3 Muscle Speeder 3 pieces Flatbed Howler 3 pieces Ford cadul dan 1 pieces Gazella GT kalau di suppliernya tuh Gazella GT nya tuh dianggap seperti chest car nya ya 1 box pasti dapet 1 pieces gitu nah kita gak tau nih di Indonesia ini bakal jadi hits atau enggak ya mobil juga begini kan Gazella GT karena ya Pak yang pasti laku itu VW pick up CV Bell Air Geyser dan flatbed nya doang sih komposisi tadi tuh gak ngikat ya walaupun 24 pieces seperti yang saya tunjukkan tadi tuh gak tentu sama soalnya bulan lalu bulan 2 Februari kita juga pernah kedatangan juga dari supplier tuh kita buka block nya isi 24 pieces ternyata fastbed Howler nya cuma dapet 2 pieces doang gitu yang jelas sih 5 CV Bell Air Geyser dan 5 VW tuh pasti ada oke sekian review dari Oris Dikes untuk PO kali ini mudah-mudahan kita akan buat video review kembali untuk PO-PO yang akan datang ke tempat kami oke terima kasih dan have a nice day selamat menikmati